kita sebelum memulai video kita biasakan nolkan dulu untuk new tripnya jadi biar tahu nanti average-nya dapat berapa Mas Bejo nyoba day to day atau hari per hari motor ini secara bahan bakar habisnya itu berapa ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Bejo channel kali ini Mas Bejo mau bikin video tentang kelebihan n-max atau secara general itu n-max ya atau new n-max n-max terbaru ini apa saja kelebihan setelah Mas Bejo pakai selama 20 hari itu atau secara spesifik baik adalah n-max new s ini temen-temen jadi kemarin Mas Bejo bikin fit video kekurangannya atau video kelemahan n-max new setelah 20 hari karena itu dua hari yang lalu Mas Bejo mau bikin video kali ini yaitu kelebihan-kelebihan n-max new setelah Mas Bejo pakai selama 22 hari atau beberapa hari lah ya kelebihannya banyak tak jabarkan satu persatu sambil kita eh jalan-jalan Hai jalan-jalan di sini ya di kota Mas Bejo atau kota Jember kelebihan yang pertama Hai adalah n-max ini sangat-sangat nyaman sekali jadi nyaman banget teman-teman jadi Mas Bejo punya pernah punya n-max generasi kedua atau gen 2 nah itu nyaman nyaman sekali terus Mas Bejo jual terus beli lagi ini dapat belum satu bulan rasanya nyaman jadi kalau boleh dibilang bahkan lebih nyaman ya karena karena secara handling itu lebih mudah dikendalikan ringan terus soknya itu sama-sama keras cuman lebih smooth yang baru Nah itu jadi kalau banyak yang bilang bahwa motor ini plug and play n-max generasi kedua Mas Bejo kurang setuju karena apa karena Mas Bejo eh juga punya gitu ya juga pernah punya maksudnya yang n-max generasi yang kedua dan filmnya beda teman-teman ini ringan enteng mudah kalau dikendalikan bahasa Jawanya itu manut dan kayak apa ya kayak motor mainan gitu kayak mainan tapi dinaiki gitu Nah itu jadi motor ini pastinya sangat-sangat nyaman sekali itu yang pertama terus kelebihan yang kedua dan mungkin jarang orang bahas ya karena sejauh seneng membahas sesuatu yang jarang orang bahas yang Mas Bejo temukan temukan dalam kehidupan real sehari-hari apa itu yaitu kemudahan dalam speedometer jadi speedometer dari anmax ini spesifik itu mudah sekali dilihat temen-temen enak-enak banget dilihat kilometer-kilometernya terus new tripnya ngatur AVG terus habis itu eh apa namanya jam setting-setting dan segala macemnya itu mudah sekali khususan untuk yang n-max yang Neo ini ya karena apa karena yang turbo itu kan beda Mas Bejo belum pernah setting-setting sih kalau filenya itu fil saat test rate saja Nah itu itu kelebihan yang kedua yaitu secara speedometer itu enak banget Nah terus Mas Bejo sebenarnya mau membahas tentang reading position ya reading position dari anmax ini ini reading posisinya nyaman apa enggak dan segala macem cuma tak pikir itu enggak perlu dibahas dalam-dalam karena apa karena sudah pasti nyaman sudah pasti reading posisinya itu enak banget teman-teman jadi yaitu kelebihan yang sudah ada sejak generasi pertama jadi enggak perlu diungkapkan lagi lah ya untuk reading posisinya yang nyaman entah itu saat berkendara santui-santui kayak pagi ini maupun saat berkendara perjalanan jauh kalau perjalanan jauh belum pernah tak coba nanti tak tes ya untuk semi-semi touringnya saat kita berjalan agak jauh karena masih belum sempat Mas Bejo Nah itu jadi pasti nyaman itu kelebihannya terus habis itu teman-teman kelebihan yang berikutnya adalah lebih ke visi masa depan ya wes Mas Bejo suka gitu sih ya visi masa depan apa Mas Bejo Nmax ini salah satu motor dari empat motor yang Mas Bejo rekomendasikan untuk dibeli karena apa karena secara harga itu worth it banget pertama ya meskipun mahal ya cuman harga jual kembalinya itu tinggi bentar Mas Bejo belok harga jual kembalinya itu tetap tinggi teman-teman jadi Mas Bejo berpikir pasti harganya suatu saat kalau dijual lagi akan lebih tinggi itu lebih ke visi masa depannya apalagi yang Neo kalau Turbo nggak tahu Mas Bejo belum bisa memprediksi karena Mas Bejo selain ngetes selain ngecek di motor dealer baru juga ngeceknya di Mokas ya di dealer motor bekas tentang harga jual kembali motor teman-teman terus habis itu hal yang bisa Mas Bejo jelaskan tentang Nmax ini sejak setelah 20 hari pemakaian kelebihannya adalah motor ini secara sok ya kita basok ya Nah ini kenapa Mas Bejo pakai pemilih jalan yang pavingan kayak gini ini ini tak buktikan maksudnya dari getaran-getaran suara Mas Bejo kan kalian harusnya tahu ya jadi gini teman-teman untuk generasi kedua yang tak rasakan ya ini nanti mungkin kalian bantah juga nggak apa-apa Mas Bejo kan punya Nmax generasi kedua itu kalau sendirian nggak goncengan kayak gini itu gerada-gerada jalan bampi jalan paving dan segala macem nah kalau Nmax kedua ini lebih semut teman-teman meskipun tak lihat ya secara soknya itu hampir mirip atau sama bodi terus velg dan segala macem banyak yang bilang plak and play sih cuman kok ya beda gitu jadi lebih kekenyamanan dalam memiliki Nmax cinta itu kan saat kita tidak bisa berkata-kata itu benar-benar cinta jadi Mas Bejo nggak bisa berkata-kata dari awal video kan yang tak jelaskan adalah tentang kenyamanannya saja tentang Nmax Neo ini ya mungkin cukup ya untuk video kita kali ini yaitu tentang kelebihan dari Nmax yang Neo yang Neo S maksudnya yang Neo S seperti ini nanti tak sebutkan lagi ini kan setelah 22 hari nanti kan setelah satu bulan terus satu tahun dan segala macemnya itu pasti tak bikin video kalau ada apa-apa di motor ini ada perkembangan kenapa makanya kalian subscribe di YouTube Mas Bejo di Ibejo channel yawes sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata jangan lupa like comment dan subscribe di Ibejo channel terima kasih kita sudah sampai rumah teman-teman perjalanan hari ini AVG nya adalah 46,7 km per liter dengan reading atau posisi kita dari tadi kan santui santui itu ya dengan jarak tempuh adalah 13,6 km lama Mas Bejo coba jelaskan hari per hari karena setiap harinya average habisnya bensin rata-rata itu pasti berbeda yawes terima kasih bagaimana menurut kelebihan ini apa enggak terus di kolom komentar di bawah selamat menikmati